Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Youtube Omah Laptop Oficial Nah, kali ini saya akan membahas tentang 10 aplikasi edit foto di laptop dan Android yang bisa kamu dapatkan di Google Apakah kamu tengah menggeluti fotografi menggunakan perangkat HP atau PC? Untuk menonjang aktivitas kamu, maka kamu memerlukan aplikasi untuk edit foto di HP maupun laptop Dengan menggunakan aplikasi terbaik, hasil editing yang akan kamu dapatkan juga akan lebih menarik Kira-kira aplikasi apa saja yang dibutuhkan untuk edit foto ya? Eits, sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya ya Agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami Nah, berikut ini kita bahas dulu aplikasi edit foto di HP Yang pertama, ada Instasize Aplikasi ini dirancang khusus untuk pengguna yang memiliki smartphone dengan storage yang kecil Meskipun begitu, fitur yang ada di dalam aplikasi ini sangatlah lengkap Beberapa fitur yang bisa kamu dapatkan diantaranya adalah mengubah ukuran foto Cropping, menyusun, hingga menambahkan filter, background, dan border Etika pertama kali dirilis, Instasize ini dirancang khusus untuk mengurangi ukuran foto untuk layout Instagram Tapi sekarang, aplikasi ini memiliki fitur yang sangat lengkap Sehingga kamu bisa mengunduh aplikasi Instasize ini secara gratis di Google Play Store Yang kedua, Photo Editor Pro In-Shoot Aplikasi edit foto yang satu ini memiliki ukuran yang sangat singkat dan user-friendly Aplikasi ini juga mempunyai user interface yang ramah untuk pemula Untuk saat ini, Photo Editor Pro sudah memiliki lebih dari 60 filter Di antaranya adalah Vignette, Natural, Lomo, dan Pink Selain filter, aplikasi ini juga memiliki efek-efek menarik yang sudah disertai dengan LightFX dan Photo Blender Aplikasi ini menjadi penggagas aplikasi untuk edit video yang sangat mudah digunakan Tapi sekarang, aplikasi ini juga hadir untuk keperluan edit foto dengan hasil yang memuaskan Ketiga, Pitch Art Pitch Art merupakan aplikasi edit foto kekinian yang harus kamu pakai untuk menghasilkan foto layaknya Celebgram Karena dengan aplikasi ini, kamu bisa menghasilkan foto dengan efek overlay, transparan, dan efek-efek lainnya Pitch Art ini menawarkan fitur edit foto yang sangat lengkap seperti Photo Grid Bahkan, kamu juga bisa menambahkan teks ke dalam foto yang sedang kamu edit Keempat, Snapseed Karena tak mau kalah dengan developer lain, Google juga merilis aplikasi edit foto gratis yang bernama Snapseed ini Di dalam aplikasi ini, banyak sekali tools maupun filter yang bisa kamu manfaatkan untuk menghasilkan foto yang ciamik Menariknya lagi, aplikasi Snapseed ini juga memiliki fitur yang lebih menarik yang tak dimiliki oleh aplikasi sebelumnya Snapseed bisa mengedit foto yang memiliki format RAW Dengan begitu, hasil foto dari kamera bisa langsung di-edit dengan aplikasi Snapseed ini Kelima, VSCO Di dalam aplikasi ini, banyak sekali fitur editing yang bisa kamu manfaatkan VSCO memiliki banyak sekali filter dan tools untuk kebutuhan editing foto kamu Kalau kamu bisa memanfaatkannya dengan baik, hasil editingnya akan mirip seperti para selebgram Tak mengherankan jika VSCO ini menjadi aplikasi edit foto selebgram yang sangat kami rekomendasikan Karena hasil yang akan didapatkan juga akan sangat memuaskan Nah, yang kedua, kita bahas aplikasi apa saja sih untuk edit foto di laptop Jadi, yang pertama ada Adobe Photoshop Bukan hal yang lumrah, lagi kalau Photoshop ini adalah aplikasi terbaik untuk edit foto di PC atau laptop Karena tools yang dimiliki oleh aplikasi besutan Adobe ini sangatlah lengkap Tapi, kalau ingin melakukan editing foto dengan aplikasi ini Kamu perlu mempunyai laptop dengan spesifikasi yang sangat mendukung Menggunakan laptop dengan spesifikasi rendah malah akan membuat kinerja software dan laptop jadi lambat ya Untuk mendapatkan aplikasi Adobe Photoshop secara legal, kamu harus membelinya Yang kedua, ada Adobe Lightroom Adobe Lightroom juga bisa kamu gunakan untuk edit foto dengan hasil yang memuaskan Terlebih, aplikasi ini juga tergolong lebih ringan jika dibandingkan dengan Adobe Photoshop Tetapi, untuk fitur yang dimiliki oleh Lightroom ini tidak sebanyak Photoshop ya Karena aplikasi ini memang didesain khusus untuk editing foto saja Sementara ada Photoshop bisa digunakan untuk keperluan yang lebih kompleks Ketiga, Artweer Kalau kamu ingin menggambar sketsa untuk membuat anime Maka Artweer ini adalah aplikasi yang sangat cocok digunakan Karena aplikasi edit foto jadi anime ini akan mempermudah kamu dalam membuat sketsa Dengan menggunakan aplikasi Artweer ini, kamu bisa menghasilkan gambar yang hampir mirip seperti lukisan Tapi tentu saja juga sangat bergantung pada kreativitas yang kamu miliki ya Aplikasi Artweer ini bisa kamu dapatkan secara gratis maupun berbayar Keempat, DxO Photo Lab Dengan memakai aplikasi ini, kemungkinan hasil editing foto kamu akan lebih profesional Tetapi, untuk menghasilkan foto yang bagus tentu saja tidak mudah Karena kamu perlu menguasai tools yang tergolong rumit di dalam aplikasi ini Nah, DxO Photo Lab ini tentu saja akan sangat berguna Kalau kamu sudah bisa menggunakan semua toolsnya dengan baik ya Tidak heran jika banyak sekali desainer profesional yang menggunakan aplikasi yang satu ini Untuk seorang fotografer tentu memerlukan skill editing yang sangat tinggi Nah, aplikasi DxO Photo Lab ini sangat kami rekomendasikan Yang kelima, Photo Post Pro Berbeda dengan Photoshop yang harus didapatkan secara berbayar Kamu bisa mendapatkan Photo Post Pro secara gratis Sementara untuk fitur dan tools yang ada di dalamnya Keduanya hampir sama ya Beberapa fitur yang terdapat pada aplikasi Photo Post Pro ini adalah Selection Tools Rich Text Tools, Scripts Tools Special Effects Dan masih banyak lagi Photo Post Pro ini bisa menjadi alternatif untuk kamu yang ingin menggunakan Photoshop Nah, itulah 10 aplikasi edit foto di laptop dan Android yang bisa kamu dapatkan di Google So, selamat mencoba ya Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan pesan-kesan kalian di kolom komentar Oh ya, buat teman-teman yang ingin cari laptop bekas tapi berkualitas Bisa hubungi admin di nomor 0812-3395-3002 Atau bisa juga kunjungi website kami di www.omahlaptop.id Sampai jumpa di video selanjutnya ya